Hey guys, selamat datang Selamat siang ya Selamat datang di channel youtube aku Ini Erna Susanti ya Hari ini aku mau Berbagi Motivasi ya Ini aku lagi belajar untuk Memotivasi Pada teman-teman Senasib-senasib perjuangannya Supaya Tidak terlalu Sedih di masa sedih Dan selalu semangat Dalam apapun Tekad dan tujuan Untuk mencapai kesuksesan Sebelumnya Kenalkan aku Erna Susanti Jangan lupa Like, comment, share, subscribe ya Channel youtube aku Supaya teman-teman Menjadi orang pertama Mendapatkan konten-konten aku berikutnya Jangan lupa Dibukan lonceng notifikasinya Thank you Oke Kali ini aku mau Membahas tentang Lima kenyataan hidup yang harus Kamu sadari Sebelum terlambat Ya Tidak selamanya hidup ini Menyenangkan Seringkali hidup ini Namanya kesulitan Bahkan Untuk beberapa orang Untuk banyak ya Untuk punya Tapi pun itu Kamu sadar Bahwa Walik sebuah kesulitan Hidup Kamu alami Selalu Ada hal yang bisa Belajari Kadang Tuhan itu Mempunyai cara Untuk menjadikan kita hidup Dewasa Kadang-kadang juga Masa-masa sulit itu Membuat kita Down Menyerah Tapi tidak boleh menyerah ya Saya sungguh-sungguh Percaya Bahwa Kita bisa bertumbuh Dan juga Bekal Untuk Hidup Lima Kenyataan hidup Yang kamu Harus Pelajari Yang pertama Waktu tidak Selalu Ada Selamanya Ya Meskipun Nuhan punya harta Punya Beli Segalanya Tapi tidak Punya Membeli Waktu Waktu Kita itu Hidup Terangas Tidak ada Satupun Yang bisa tahu Kapan 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 Kita akan Sukses Kapan Kita akan Bahagia Kita Tidak Sadar Bahwa Berlalu Begitu Cepat Waktu itu Berlalu Begitu Cepat Melihat Kembali Sudah Bekerja Kita Menceng Uang Kita Sudah Menyukur Kenangan Pengalaman Pengalaman Indah Gitu Kan Menjadi Belajaran Sangat Berharga Dalam Hidup Kita Terkadang Kita Merasa Wow Hidup Ini Banyak Hal Yang Belum Kita Lakukan Banyak Hal Yang Kita Kena Capai Tapi Semua Belum Kita Cukupi Dan Kita Belum Capai Dengan Waktu Itu Sangat Sementas Dan Sangat Penting Sekali Untuk Menyalaraskan Memaksimalkan Waktu Yang Terbatas Jaringannya Bagaimana Jaringannya Kamu harus Ambil Tau Apa Yang Kamu Mau Bagaimana Cara Kamu Melaraskan Waktu Kamu Sehingga Apapun Yang Kamu Lakukan Setiap Hari Membuat Kamu Melangkah Untuk Menjadi Lebih Maju Untuk Mendapatkan Apa Yang Benar-benar Kamu Ininkan Waktu Kamu Terasa Lebih Memuaskan Artinya Kepada Saat Ini Kamu Sudah Berada Namanya Hubungan Toksik Makin Ada Hal-hal Yang Baik Membuat Kamu Pribadi Yang Negatif Mungkin Itulah Saatnya Untuk Kamu Melakukan Pengorbanan Area-area Kamu Tinggalkan Pergaulan Pergaulan Toksik Kamu Memperbaiki Diri Kamu Untuk Meninggalkan Semuanya Hidup Kamu Baik Mungkin Ini Terdengar Seperti Pengorbanan Tapi Pengorbanan Ini Awalnya Terang Tapi Percayalah Sungguh Sungguh Pengorbanan Yang Tidak Seberapa Ini Akan Menikmati Pembuasan Dan Keberhasilannya Memaksimalkan Sisa Waktu Kamu Untuk Sesuatu Yang Sangat Berharga Dalam Hidup Ini Jadi Jangan Takut Untuk Mengambil Kesimpulan Untuk Meninggalkan Lingkungan Lingkungan Toksit Maksudnya Lingkungan Toksit Seperti apa Lingkungan Yang Merugikan Diri Kita Seperti Pengaruh Pengaruh Buruk Pergaulan Yang Buruk Untuk Kita Sedikit Sedikit Kita Tinggalkan Untuk Mencapai Kesuksesan Di Masa Depan Yang Kedua Berani Mengambil Risiko Hidup Gak Akan Ada Artinya Jika Tidak Ada Tantangannya Sehidup Nata Akan Terasa Biasa Aja Nah Harus Mengambil Risiko Berani Keluar Dari Zona Nyaman Walaupun Memang Kadang Risiko Itu Memang Menakutkannya Menakutkannya Juga Risiko Tidak Menjamin Kita Gimana Kalau Kita Rugi Gimana Kalau Kita Gagal Gimana Kalau Kita Buruk Lebih Dari Sebelumnya Tapi Tidak Ada Menjamin Tapi Percayalah Setiap Risiko Yang Kamu Ambil Setiap Keputusan Yang Kamu Buat Semua Itu Pasti Akan Ada Hasilnya Sama Dengan Kita Bertanding Kita Bertanding Belum Tentu Menang Tapi Kalau Kita Tidak Bertanding Tapi Kita Tidak Tahu Apakah Kita Akan Kalah Atau Menang Kalau Kita Ambil Keputusan Pun Kita Tidak Tahu Apakah Keputusan Itu Akan Berhasil Atau Enggak Tapi Kalau Kita Tidak Mengambil Keputusan Itu Dan Tidak Mengambil Keputusan Langsung Tapi Siapa Bilang Setiap Keputusan Yang Kamu Ambil Setiap Apapun Yang Kita Ambil Itu Pasti Ada Risiko Dan Kalaupun Bahkan Kita Tidak Melakukan Apa Apapun Kita Tetap Ada Risiko Risikonya Apa Risikonya Kamu Telah Melewatkan Apa Yang Ingin Kamu Lakukan Dan Seperti Kesempatan Yang Harusnya Kamu Dapatkan Jadi Kita Sudah Melewatkan Apa Yang Kita Inginkan Jadi Berani Mengambil Risiko Walaupun Itu Tidak Memastikan Dan Tidak Tidak Buat Kamu Berpikir Merenung Merenungkan Kembali Melihat Kembali Ketika Belakang Apa Yang Sedang Kamu Buat Apakah Hidup Yang Kamu Jalani Sudah Bermakna Atau Belum Apakah Saya Sudah Menjadi Orang Yang Berguna Apakah Apakah Saya Sudah Berdamai Dengan Keputusan Saya Di Masa Lalu Jangan Sampai Tidak Mengambil Keputusan Sama Sekali Menjadikan Penyesalan Yang Sampai Seumur Hidup Kamu Ya Jangan Sampai Kamu Kecewa Karena Tidak Berani Mengambil Keputusan Dan Jangan Jangan Sampai Menyesal Karena Perasaan Kecewa Perasaan Malu Perasaan Gagak Perasaan Menyesal Ketika itu Memenuhi Pikiran Kita Itu Akan Membuat Kita Menjadi Pribadi Yang Lebih Buruk Jadi Ketika Hal-hal Seperti Itu Terjadi Abaikan Semua Sesuatu Itu Dan Jika Itu Terjadi Dan Berarti Stop Mulailah Mengambil Mengambil Risiko Mengambil Keputusan Dan Mengambil Risiko Tentang Penyelesaian Selalu Ingat Kalimat Dari Sahabat Kita Jangan Pernah Bunuh Mimpimu Karena Mimpimu Itu Tidak Pernah Mati Yang Ada Kita Hanya Bisa Pingsan Dan Akan Bangun Kembali Dalam Bentuk Penyesalan Di Kalau Gagal It's Oke Berarti Kamu Tidak Mencoba Dan Berani Mengambil Risiko Yang Ketiga Jangan Terlalu Keras Kepada Diri Sendiri Ya Ini Penting Banget Ya Kenapa Karena Gak Sadar Kita Terlalu Keras Kepada Diri Kita Sendiri Sering Kali Selalu Memikirkan Pendapat Orang Sering Kali Memuaskan Keinginan Mereka Memuaskan Orang Lain Maksudnya Mungkin Seperti Teman Ataupun Mungkin Pasangan Yang tidak Menghargai Kita Itu Bukan Tanggung jawab Kamu Untuk Membuat Semua Orang Bahagia Bukan Tanggung jawab Kamu Dan Itu Juga Sesuatu Hal Yang Gak Mungkin Juga Kamu Lakukan Untuk Menjadikan Semua Orang Itu Senang Jadi Itu Menjadikan Dan Kamu Punya Kuasa Penuh Atas Hidup Kamu Dan Tidak Ada Tidak Ada Manusia Yang Sempurna Tidak Ada Manusia Yang Sempurna Dan Tidak Mungkin Kamu Harus Membahagiakan Mereka Dengan Mengorbankan Diri Kamu Jadi Sayangnya Diri Kita Sendiri Kalau Kita Selalu Memuaskan Keinginan Mereka Keinginan Orang Orang Lain Itu Bukan Tanggung jawab Kita Kan Sesuatu Yang Hal Gak Mungkin Juga Semua Orang Senang Kepada Kita Dan Bahagia Dan Itu Ada Hidup Kamu Dan Kamu Punya Kuasa Penuh Atas Hidup Kamu Tidak Ada Orang Yang Sempurna Dan Ketika Kamu Melakukan Sebuah Kesalahan Apalagi Mungkin Kesalahan Yang Bisa Merugikan Seringkali Kita Memberikan Level Negatif Diri Kita Seringkali Dibilang Ah Dasar Tak Berguna Bodoh Aku Kok Tidak Melakukan Seperti Itu Kok Aku Bisa Seperti Itu Kok Aku Bisa Sebodoh Itu Aku Memang Dasar Bodoh Aku Tidak Bisa Melakukan Hal Terbaik Untuknya Sedangkan Mungkin Kita Sudah Melakukan Semaksimal Mungkin Dan Kita Sudah Berbuat Terbaik Untuknya Tapi Tetap Tidak Baik Untuk Dia Itu Masalah Dia Bukan Masalah Jangan Terlalu Keras Pada Diri Kita Sendiri Ada Bedanya Mengambil Tanggung jawab Atas Diri Kita Sendiri Dan Menganggap Rendah Diri Sendiri Terlalu Menyalahkan Terkeras Diri Di Hidup Kita Sendiri Harus Bertanggung jawab Tapi Tidak Boleh Menyalahkan Selagi Melabel Diri Sendiri Dengan Hal Hal Yang Tidak Baik Yang Tidak Diucapkan Tadi Seperti Bodoh Ini Kalau Itu Hanya Akan Membunuh Memotipasi Kamu Itu Akan Membunuh Memotipasi Kita Sendiri Kita Akan Menjadi Pesimis Kita Akan Jadi Depresi Memperburuk Rasa Percaya Diri Kamu Bahkan Depresi Jadi Jangan Terlalu Keras Terhadap Diri Kamu Meskipun Hasilnya Tidak Meskipun Banyak Kekurangan Meskipun Banyak Kesalahan Meskipun Lakukan Yang Terbaik Dia Seluruh Kamu Kok Ya Seringkali Kita Angkat Tinggi Tinggi Kepubah Untuk Sendiri It Good Job Terima Kasih Sudah Memberikan Yang Terbaik Sayangi Dia Bahagiakan Dia Berikan Some Program Sangat Berharga Untuk Diri Kamu Sendiri Kapan Mungkin Sudah Lama Tidak Berterima Kasih Kepada Diri Sendiri Dan Hari Inilah Saatnya Kamu Harus Berterima Kasih Kepada Diri Kamu Yang Keempat Jangan Menjadi Orang Lain Ini Penting Banget Karena Seringkali Mungkin Tidak Enak Enakan Atau Kita Terlihat Berbeda Seringkali Memasang Wajah Palsu Di Hadapan Orang Lain Dan Dengan Alasan Menyesuaikan Diri Berberapa Konten Tapi Oke Terus Menerus Dilakukan Mungkin Bisa Jadi Akan Lupa Dengan Diri Kamu Yang Sesungguhnya Ya Memang Sifat Dasar Manusia Itu Bisa Mau Diterima Tapi Jangan Sampai Hanya Untuk Bisa Diterima Kita Mengorbankan Diri Kita Sendiri Dan Kita Sampai Lupa Jati Diri Kita Sendiri Kamu Harus Bisa Mempertahankan Dan Meyakinkan Value Apa Yang Prinsip Apa Yang Kamu Miliki Karena Kita Hidup Tanpa Value Tanpa Nilai Tanpa Prinsip Apa Bedanya Dengan Hidup Lainnya Jangan Hanyut Dengan Topping Palsu Ingat Jangan Menjadi Orang Lain Jangan Menjadi Orang Lain Apalagi Hanya Demi Menyenangkan Orang Lain Dan Mengorbankan Kebahagiaan Kamu Demi Kebahagiaan Orang Lain Karena Ujung Ujung Kamu Sendiri Yang Rugi Bahkan Kedihilangan Diri Wow Itu Sangat Harta Yang Berharga Jadi Jangan Sampai Kita Kehilangan Jati Diri Kita Sendiri Hanya Untuk Menyenangkan Orang Lain Karena Itu Akan Menjadikan Kita Kehilangan Harga Diri Kita Dan Harta Yang Sangat Berharga Dalam Diri Kita Jadilah Diri Kamu Sendiri Dan Entity Karena Kamu Itu Yang Kelima Jangan Menyerah Terlalu Cepat Ingat Jangan Menyerah Jangan Ketika Lelah Jangan Menyerah Di saat Kita Susah Jangan Menyerah Saat Kita Belum Mendapatkan Hasil Ketika Kita Mulai Sesuatu Kebiasaan Yang Membutuhkan Proses Memang Butuh Waktu Kalau Misalnya Di awal Mencoba Ternyata Belum Sempurna Atau Gagal Atau Mungkin Tidak Sesuai Dengan Yang Kamu Harapkan Ya Berarti Kamu Harus Coba Lagi Berarti Kamu Harus Belajar Lagi Memang Tidak Mudah Tapi Itu Sesuatu Yang Sungguh Kamu Lakukan Kalau Kamu Tidak Mencobanya Lagi Kamu Tidak Akan Sungguh Benar Benar Melihat Hasilnya Kamu Saya Saya Memang Manusia Yang Penuh Kekurangan Saya Juga Bukan Manusia Yang Paling Cerdas Saya Bukan Manusia Yang Paling Tau Segala Tapi Adalah Orang Yang Paling Tekun Saya Tekun Untuk Berusaha Tekun Untuk Terus Melangkah Sekecil Apapun Langkah Itu Itulah Menjadikan Saya Sekarang Saya Sudah Berkali Melakukan Selama 32 Tahun Selama 34 Tahun Ini Untuk Membangun Apa Yang Saya Intikan Sedikit Banyaknya Alhamdulillah Berkat Tuhan Saya Pun Bisa Mencapai Apa Yang Saya Intikan Upaya Butuh Waktu Berbulan Bulan Bertahun Tahun Baru Mendapatkan Hasilnya Baru Terlihat Hasilnya Tapi Percayalah Every Grating Semua Hal Yang Baik Semua Butuh Waktu Dan Jangan Menyerah Karena Kamu Hanya Kalah Kalau Kamu Berhenti Mencoba Jadi Selama Kamu Masih Berjalan Selama Kamu Masih Mencoba Berarti Masih Banyak Hal Yang Kamu Bisa Lakukan Dan Kamu Sungguh Sungguh Bisa Menjadi Seorang Juara Kadang Seringkali Langkah Yang Kecil Atau Lebih Penting Daripada Langkah Yang Besar Daripada Habis Itu Ya Kita Oren Kadang Iya Kadang Enggak Ya Kadang Kadang Itulah Prinsip Saya Semua Kita Harus Berani Bermimpi Besar Tapi Dari Hal Mulai Hal Yang Kecil Kita Harus Konsisten Karena Ketika Kita Terus Melangkah Cepat Atau Lambat Kita Akan Sampai Ketujuan Jadi Jangan Menyerah Ketika Kamu Mengalami Kegagalan Jangan Terburu Buru Tapi Nikmat Prosesnya Setiap Hal Yang Baik Mesti Membutuhkan Waktu Dan Itulah Yang Seringkali Mendewasakan Kita Proses Itulah Yang Seringkali Menjadi Kenangan Yang Bisa Kita Ingat Ketika Kita Sampai Ketujuan Kita Nanti Jangan Menjadi Orang Yang Lemah Dan Jangan Menjadi Orang Yang Putus Asa Dan Jangan Cepat Walaupun Mungkin Ada Rasa Kecewa Terbersih Tersaat It's Oke Tenang Saja Selalu Ingat Bahwa Akan Ada Selalu Tuhan Yang Ada Melindungi Kita Membimbing Kita Untuk Menungkan Jalan Memimpin Langkah Kita Memimpin Langkah Kamu Sesulit Apapun Perjalan Itu Oke Itu Dia Lima Langkah Hidup Yang Harus Kamu Sadari Sebelum Terlembat Jika Saat Ini Kamu Merasa Hidup Kamu Sangat Berat Jangan Patah Semangat Karena Musim Kehidupan Sering Berganti Jika Saat Ini Kamu Sedang Sulit Maka Percayalah Kamu Akan Merasakan Kebahagiaan Esok Hari Nanti Oke Semangat Tetap Semangat Motivasi Diri Kita Untuk Menjadi Manusia Lebih Baik Lagi Jangan Lupa Like Comment Share Subscribe Channel Youtube Aku Hidupkan Lonten Notifikasinya Supaya Teman Menjadi Orang Pertama Mendapatkan Konten Aku Berikutnya Semoga Motivasi Ini Bermanfaat Untuk Teman Aku Ya Ini Adalah Motivasi Pertama Di Channel Youtube Aku Aku Mau Share Kepada Teman Teman Tidak Tau Kenapa Hari Ini Aku Tergerak Hati Untuk Membuat Konten Youtube Ini Untuk Memotivasi Teman Aku Kalaupun Kita Terpuruk Jangan Terlalu Lama Dan Jangan Berlarut Karena Hidup Itu Harus Semangat Karena Hidup Itu Ada Pasang Surut Roda Selalu Berputar Kadang Kita Di bawah Kadang Kita Di atas Jadi Harus Semangat Untuk Mencapai Impian Kita Thank you For Watching Jumpa Next Video Sampai 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 Sampai